Yang satu tertangkap ini mohon semua keluarganya diperiksa apakah selama ini ikut atau terlibat obstruksi dan obstrasis. Salah satu tersangka DPO pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki yakni Pegi Setiawan alias Perong berhasil diamankan polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Pegi alias Perong adalah salah satu dari tiga tersangka DPO pembunuhan Vina dan Eki yang telah diburu sejak tahun 2016 lalu. Penangkapan Pegi alias Perong ini dilakukan di Jalan Kopo, Bandung, Jawa Barat setelah tersangka pulang bekerja sebagai kuli bangunan. Setelah Pegi alias Perong diamankan, pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap rumah keluarganya di desa Kepongpongan, Cirebon. Diketahui, Pegi tinggal di rumah tersebut bersama tiga keluarganya yang lain. Saat penggeledahan, ketua RT rumah Pegi di desa Kepongpongan, Aries Lesmana ikut mendampingi polisi. Aries mengungkapkan pengalamannya selama ini bertemu Pegi dan melihat gerak-geriknya. Menurut Aries, Pegi bukanlah pria yang suka bergaul dengan warga sekitar. Selain itu, sepengetahuan Aries, pria 30 tahun itu lebih sering bergaul dengan pemuda dari desa lain. Di sini juga nggak suka bergaul. Malah yang saya tahu, dia kalau main sering keluar, bukan sama pemuda di sini, kata Aries menjelaskan. Tak hanya itu, warga desa Kepongpongan itu juga kerap tunjukkan gelagat aneh ketika keluar rumah. Berdasarkan kesaksian Aries, pria bertato di lengan itu setiap keluar selalu menggunakan penutup wajah dan topi. Kalau keluar rumah dia suka pakai masker sama topi. Kalau nggak pakai topi ya pakai jaket yang ada kukluknya, sama masker juga, pujar dia. Pada tahun 2016, ternyata rumah Pegi juga sempat digeledah oleh polisi terkait kasus pembunuhan Vina. Meski demikian, saat itu tidak ada pemanggilan ataupun penangkapan. Tahun 2016 juga sempat ramai di rumah Pegi, setahu saya waktu itu polisi cari Pegi. Tapi Peginya nggak ada di rumah, kata dia. Saat itu, polisi juga membawa sepeda motor milik pria tersebut berjenis Suzuki Smash. Aries mengaku tak mengetahui mengapa waktu itu polisi melakukan pencarian terhadap Pegi. Saat ini, tersangka Pegi alias Perong masih dalam pemeriksaan polisi terkait perannya dalam pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya sempat muncul dugaan bahwa ia adalah pelaku utama dibalik hilangnya nyawa dua remaja berusia 16 tahun itu. Hotman Paris minta Ibtu Rudiana ayah Eki hubungi dirinya, usut tuntas kasus kematian Vina Cirebon. Kasus kematian Vina Cirebon pada Agustus tahun 2016 lalu masih menyisakan misteri lantaran masih terdapat tiga tersangka yang hingga saat ini masih dalam status DPO. Kasus kematian Vina dan Eki yang begitu tragis di tangan para geng motor masih berlanjut hingga saat ini, diketahui delapan dari sebelas pelaku telah berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!